Melalui koneksi All Heaven Talisman, Dongfang Hauji dan tiga lainnya segera bertemu dengan Meng King Ling dan yang lainnya. Ketika Duan Yingjun mengetahui bahwa mereka berempat juga telah menerobos ke alam abadi Suan, dia tiba-tiba merasa bahwa pertemuan kebetulan yang sangat dia dan istrinya banggakan tidak layak untuk disebutkan di depan Dongfang Hauji dan yang lainnya. Yingjun, jangan khawatir, kami akan melindungimu di biduk ini. Niu Dazuang menepuk bahu Duan Yingjun dengan suara teredam. Duan Yingjun meringis kesakitan dan tersentak. Ah, maafkan aku, ini, aku lupa menahannya. Niu Dazuang menggaruk kepalanya sambil tersenyum konyol. Bahkan tubuh fisik yang sangat aku banggakan pun begitu rentan di hadapannya. Duan Yingjun memandang Niu Dazuang dengan putus asa. Dia berpikir bahwa setelah menyerap energi di tubuhnya, dia akan dapat mengejutkan semua orang ketika dia kembali ke bintang leluhur, tetapi Niu Dazuang sudah berada di depannya. Berapa banyak orang dari kuil dewa perang kita yang berada di Starfield terdekat? Mengkingling memandang timur Hauji dan bertanya. Setelah merenung sejenak, Dongfang Hauji berkata, sebagian besar tetua ada di sini, tetapi mereka didistribusikan ke sepuluh planet lainnya untuk membantu melawan ras iblis. Adapun para murid di bawah, termasuk keluarga Wang dan boneka darah klan, aku khawatir jumlahnya lebih dari satu juta. Jutaan. Mengkingling sedikit mengernyit, jika sesuatu terjadi, bukankah fondasi kuil dewa perang kita akan hancur total? Jangan khawatir, Master Impian. Fondasi sebenarnya ada di bintang leluhur. Selain itu, saya percaya bahwa murid-murid aula dewa pertempuran semuanya adalah elit. Setelah melalui pertempuran dengan ras iblis dan penempaan darah dan api, tidak hanya bermanfaat bagi tingkat kultifasi seseorang, tetapi juga akan sangat membantu kemajuan seseorang di masa depan. Saya baru menerobos setelah bertarung di sini selama lebih dari 200 tahun. Dia menerobos ke tahap awal suan imortal. Timur Hauji tersenyum. Orang itu seharusnya ada di sini, kan? Mengkingling tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Tuan Impian, apa yang Anda bicarakan tentang adik muda? Adik muda tidak berada di planet biduk sekarang. Saya tidak tahu ke mana dia pergi. Dia mungkin telah masuk jauh ke dalam wilayah abadi langit iblis untuk membunuh iblis-iblis itu. Niu Dazuang tertawa. Inilah kelemahan Goku. Dia suka berlarian. Dongfang Hauji menghela nafas. Selain Ningki, hampir tidak ada yang bisa mengendalikan monyet ini. Dia sering membawa adik laki-lakinya ke Devil's K Immortal Domain untuk menimbulkan masalah. Terkadang, Ningki sangat takut Wukong akan mengeluarkan kaisar iblis Hanbei. Saat semua orang sedang berbicara, suara keras lainnya datang dari jauh. Semua orang tanpa sadar menoleh untuk melihat ke arah itu. Dongfang Hauji berkata sambil tersenyum, Yue, R dan Ling, R bekerja sama dengan pendeta Jiao untuk menyerang Jenderal Fengki, yang berada di bawah komando Raja Iblis Kolam Darah. Tampaknya mereka akan menang. Kedua anak kecil ini adalah yang termuda, tetapi bakat mereka adalah yang terkuat. Ketika keduanya bergabung, kekuatan mereka sudah sebanding dengan primordial unity through immortal tahap awal. Dongfang Yuluo menghela nafas. Jejak senyuman muncul di mata Dagozi. Dia agak bangga di hatinya. Bagaimanapun, Yue kecil adalah adik kandungnya. Agar adiknya bisa mencapai apa yang dimilikinya saat ini, sebagai kakaknya, bagaimana mungkin dia tidak bahagia. Ayo pergi dan saksikan pertempurannya. Kata Timur Hauji sambil tersenyum. Semua orang segera bergegas menuju sumber suara keras tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka melihat seekor naga banjir besar sedang bertarung dengan makhluk mirip singa. Di saat yang sama, ada dua sosok mungil yang bekerja sama untuk menyerang singa dari waktu ke waktu. Singa ini adalah kekuatan utama penyerangan terhadap Biduk, Jenderal Fengki. Ada banyak dewa dan iblis yang menyaksikan pertempuran di dekatnya. Mereka diam-diam tidak menyerang, karena tidak ada gunanya menyerang. Jika pihak pendeta Jiao menang, para dewa tentu saja akan menang. Jika pihak Jenderal Fengki menang, iblis tentu saja akan menang. Kakek, saya tidak tahan lagi. Pendeta Jiao tiba-tiba berubah kembali ke wujud manusianya dan kembali ke sisi kedua wanita itu sambil terengah-engah. Kepalanya yang botak dipenuhi butiran keringat yang lebat. Jenderal Fengki adalah iblis sejati kesatuan primordial tingkat menengah. Meskipun budidaya pendeta Jiao telah meningkat selama bertahun-tahun dan dia telah berhasil menembus menjadi dewa sejati kesatuan primordial tingkat menengah, budidayanya masih jauh lebih lemah daripada budidaya Jenderal Fengki. Baldi, tunggu sebentar lagi. Kita akan mengumpulkan kekuatan kita. Kami akan mengumpulkan kekuatan, kata Yue R kecil. Aku akan melawanmu sampai mati. Pendeta Jiao meraung marah. Dia berubah kembali menjadi naga banjir besar dan menyerang Jenderal Fengki. Kamu mendekati kematian. Jenderal Fengki juga meraung dengan marah. Namun, dia sesekali melihat ke arah Little Yue R dan Zuo Linger. Dia merasa ada yang salah dengan kedua gadis ini, yang hanya berada di tahap akhir suan imortal. Pembalikan Yin dan Yang Yue R kecil dan Zuo Linger berpegangan tangan saat kekuatan dao besar yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuh mereka. Aura kekuatan dao besar langsung menyebabkan seluruh langit menjadi gelap. Baik itu ras abadi atau ras iblis di bawah, mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak mengarahkan pandangan mereka ke arah kedua gadis itu. Gemuruh Diagram Tai Chi hitam dan putih yang dibentuk oleh kekuatan jalan agung tiba-tiba muncul di atas kepala Jenderal Fengki. Ketika Pendeta Jiao melihat ini, dia menghela nafas lega. Ini Jenderal Fengki mendongak kaget, hanya untuk melihat simbol Tai Chi telah turun, menutupi kepalanya. Ledakan Suara keras terdengar. Diagram Tai Chi jatuh ke tanah. Pendeta Jiao berhasil melarikan diri dari jangkauan serangan diagram Tai Chi tepat pada waktunya dan melihat dengan gugup ke arah di mana diagram Tai Chi berada. Tak lama setelah itu, diagram Tai Chi berangsur-angsur menghilang, dan sebuah pati daging muncul di tanah. Itu adalah tubuh Jenderal Fengki setelah dia dibunuh. Ketika para iblis lainnya melihat ini, mereka terbang ke langit dan berencana untuk pergi. Namun, beberapa dewa sudah bersiap dan segera mengejar mereka untuk menghajar mereka. Little Yue, R dan Ling, R sudah sekuat ini. Duan Yingjun tercengang. Sudut mulut Dagozi sedikit terangkat, dan matanya menunjukkan sedikit kepuasan. Iblis sejati kesatuan primordial tahap menengah dihancurkan menjadi pati daging oleh kedua wanita itu begitu saja. Semua dewa yang hadir tidak bisa tidak melihat kedua wanita itu dengan tatapan penuh hormat. Banyak dari tatapan mereka dipenuhi dengan kekaguman. Setelah menggunakan gerakan ini, wajah kedua wanita itu menjadi sedikit pucat. Sepertinya mereka menggunakan terlalu banyak kekuatan. Meskipun seorang jenderal meninggal, Raja Iblis Bloodpool masih memiliki banyak jenderal di bawahnya. Saya khawatir biduk akan menjadi target utama mereka. Ekspresi pendeta Jiao agak suram. Jangan khawatir, hanya tubuhmu yang bisa melawan Iblis sejati kesatuan primordial. Selama kamu bisa memberi kami waktu setiap saat, kami tidak akan takut tidak peduli berapa banyak jenderal yang datang. Yue kecil tersenyum. 2012. Para dewa berhenti tepat waktu, berbalik, dan terbang kembali ke bintang biduk. Adapun para Iblis yang melarikan diri ke segala arah, wajah mereka bersinar dengan ekstasi ketika mereka melihat 20 Iblis sejati persatuan besar. Tuan, tolong balas dendam Tuanku. Salah satu Iblis sejati ta'i melihat sekeliling dan tersenyum menghina. Fengki sombong dan tidak mau berteman dengan kita. Aku tidak menyangka dia akan mati di sini. Sungguh disayangkan. Kamu adalah bawahan Fengki. Sekarang dia sudah mati, apakah kamu masih ingin hidup? Tuan Dewa Darah. Para Iblis yang cukup beruntung untuk melarikan diri terkejut. Saat berikutnya, Iblis sejati ta'i dengan lembut melambaikan tangannya, dan Iblis ki menelan mereka. Dengan serangkaian jeritan yang menyedihkan, kelompok anggota klan Iblis dilahap, dan aura Iblis sejati ta'i jelas lebih kuat. Iblis sejati ta'i lainnya memandangnya dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Meski tidak menyetujui tindakannya, mereka tidak berani menunjukkannya secara langsung. Ini karena dia disebut Dewa Darah dan merupakan putra kelima dari Raja Iblis Kolam Darah. Dia memiliki bakat yang sama dengan Bloodpool Demon Monarch, yang melahap. Tidak peduli apa itu, dia bisa melahapnya dengan sempurna dan menggunakannya untuk memperkuat dirinya. Itulah sebabnya Raja Iblis Kolam Darah menduduki alam abadi langit Iblis. Dia adalah yang terkuat di antara Raja Iblis Agung. Yang Mulia Jiao, Yue R Kecil, Zuo Linger, Dongfang Hauji, dan semua Dewa tampak serius ketika mereka melihat apa yang telah dilakukan oleh Iblis Sejati Ta'i. Orang ini bahkan akan melahap bangsanya sendiri. Dia mungkin adalah eksistensi yang sangat sulit untuk dihadapi. Selain itu, ada lebih dari 20 Iblis Sejati Ta'i yang mengikutinya. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, Dewa dibiduk tampaknya berada dalam bahaya. Apa yang terjadi dengan klan Iblis? Mengapa mereka mengirim lebih dari 20 Iblis Sejati Ta'i sekaligus? Apakah mereka berencana untuk menyerang alam abadi pengadilan surga wikuno? Semua makhluk abadi memiliki pertanyaan di benak mereka. Perang besar antara Dewa dan Iblis telah berlangsung selama ratusan tahun. Sebagian besar pertempuran terjadi di perbatasan antara alam abadi pengadilan surga wikuno dan alam abadi langit Iblis. Kadang-kadang, beberapa Iblis akan memasuki alam abadi pengadilan surga wikuno, tetapi beberapa Dewa juga akan memasuki alam abadi langit Iblis. Selama beberapa ratus tahun terakhir, klan surgawi telah menderita banyak kerugian. Bagaimanapun, ini adalah medan perang utama, dan klan Iblis tidak punya keraguan untuk menyerang. Mereka akan membunuh atau menjelekkan manusia. Namun secara keseluruhan, kedua belah pihak mempertahankan tingkat kekuatan yang sama. Sekarang, lebih dari 20 Iblis Sejati Ta'i telah berkumpul. Apa yang terjadi di planet ini belum pernah terjadi sebelumnya. Saya ingin dua wanita muda dari ras abadi ini. Mereka tidak buruk menjadi pelayan setelah melakukan Iblis. Mereka hanya berada di tahap akhir dari alam abadi Suan, tetapi mereka benar-benar mampu menekan Feng Qi sampai mati. Hahaha, setelah beberapa saat dijinakan dengan hati-hati, mereka akan sangat membantu. Dewa darah memandang Uer kecil dan Zuolinger dengan rakus. Dia menjulurkan lidahnya yang seperti ular dan mengjilat bibirnya. Ekspresi little Uer dan Zuolinger sedikit berubah. Banyak makhluk abadi di bawah ini yang memasang tatapan aneh di mata mereka ketika mendengar kata-kata Dewa darah. Menurut penuturannya, kelompok orang ini sudah lama datang. Mereka hanya menyaksikan anggota klan mereka dibunuh oleh kedua wanita itu dan tidak melakukan apa-apa. Tuanku, ini tempatnya. Eh, di mana Jendral Feng Qi? Beberapa sosok menerobos udara dan tiba. Beberapa Iblis yang memimpin jalan menunduk kaget, tetapi mereka tidak melihat Jendral Feng Qi. Kemudian, mereka melihat Dewa darah dan Iblis sejati Taiyi lainnya. Jejak kengerian muncul di mata mereka, tetapi segera, kekhawatiran mereka berubah menjadi kegembiraan. Senior, apakah Anda di sini untuk mendukung Jendral Feng Qi? Kita. Jendral Feng Qi sudah mati. Putra Dewa darah tersenyum. Apa? Bagaimana Jendral Feng Qi meninggal? Beberapa Iblis itu terkejut. Secara logika, mustahil Jendral Feng Qi mati dalam waktu sesingkat ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Jadi, kalian juga bisa mati. Bibir Dewa darah melengkung. Iblis Qi yang padat menyapu dan langsung menelan beberapa setan itu. Segera setelah itu, Iblis Qi menyebar ke arah Ning Qi. Dewa darah, orang ini bukan bawahan Feng Qi. Dia juga seorang Iblis sejati Taiyi. Beberapa Iblis sejati Taiyi buru-buru mengirimkan suara mereka kepada Dewa darah. Ekspresi Dewa darah tidak berubah dan dia mengabaikannya sama sekali. Dia belum pernah melihat Ning Qi sebelumnya dan menduga bahwa Ning Qi mungkin adalah seorang Jendral di bawah Raja Iblis lain. Tapi jadi apa? Peluang hari ini sempurna. Ning Qi memiliki aura Taiyi tru di mentahap awal pada dirinya. Setelah melahap keberadaan seperti itu, itu akan membawa manfaat besar bagi budidayanya. Jika ada yang bertanya, dia bisa mengatakan bahwa dia mati di tangan ras abadi. Semua Iblis sejati Taiyi di sini adalah bawahan ayahnya. Jual dia. Ning Qi mengabaikan Ki Iblis Dewa darah dan memandang ke arah UER kecil dan yang lainnya. Ketika dia melihat bahwa kultifasi Dongfang Hao Ji dan yang lainnya telah meningkat pesat, bahkan Duan Ying Jun, yang paling lemah di antara mereka, sekarang menjadi Dewa emas yang sempurna, matanya bersinar dengan sedikit kepuasan. Pada saat yang sama, aura Iblis Dewa darah menyelimuti Ning Qi. Aura Iblis ini seperti Iblis yang terus menggigit kulit dan daging Ning Qi, ingin melahapnya. Namun, ia tidak bisa menembus sama sekali, dan percikan api beterbangan. Hem, apa yang sedang terjadi? Mata Dewa darah bergerak sedikit dan akhirnya menatap lurus ke arah Ning Qi. Iblis sejati Taiyi lainnya juga menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Secara logika, pihak lain seharusnya sangat menolak kemampuan bawaan Dewa darah. Namun, pergerakan dalam Qi Iblis sangat aneh. Pihak lain sepertinya tidak bergerak sama sekali, tapi juga mengeluarkan percikan api yang menyilaukan. Tampaknya Qi Iblis Dewa darah sepenuhnya diblokir oleh tubuh fisik pihak lain. Ini mengejutkan semua setan. Dewa darah memiliki garis keturunan Raja Iblis kolam darah yang mengalir di tubuhnya. Qi Iblisnya juga berbeda dari Iblis biasa. Itu memiliki atribut melahap. Meskipun budidayanya hanya berada di alam Iblis sejati Taiyi tahap menengah, bahkan tubuh fisik Iblis di alam Iblis sejati Taiyi tahap akhir tidak dapat menahan Qi Iblis Dewa darah. Di mata mereka, Ningqi hanyalah Iblis Taiyi true demon realem tahap awal. Bagaimana dia bisa melawan Qi Iblis yang bahkan mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk menolaknya. Menarik. Melahap. Mata Dewa darah bersinar dengan sedikit rasa dingin. Saat berikutnya, Qi Iblis yang melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi mulut raksasa yang bisa melahap langit. Itu menelan Ningqi dari atas ke bawah. Qi Iblis itu begitu kuat hingga hampir mewarnai langit menjadi hitam. Namun, 2013. Suara mendesing. Energi Iblis mengerikan yang dilepaskan oleh Dewa darah sepertinya diserap oleh lubang hitam dan mulai menghilang. Telanlah. Dewa darah tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh pelan. Gelombang Qi Iblis yang agung keluar dari tubuhnya dan menekan Ningqi. Namun, tidak peduli berapa banyak energi Iblis yang dia keluarkan, jumlah keseluruhan energi Iblis tidak bertambah. Seolah-olah sebuah sungai bertemu dengan gua bawah tanah dan terus-menerus dilahap. Satu nafas. Sepuluh nafas. Seratus nafas. Wajah Dewa darah menjadi sedikit pucat. Dia telah menghabiskan sebagian besar energi Iblis di tubuhnya dan akhirnya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dia mencoba mengambil kembali energi Iblis, tetapi dia menemukan bahwa energi Iblis di sekitar Ningqi tidak mendengarkan perintahnya sama sekali. Itu diserap oleh kekuatan isap. Karena Dewa darah tidak melepaskan energi Iblis lagi, energi Iblis di langit menghilang dalam sekejap. Baru kemudian semua orang melihat bahwa energi Iblis telah diserap oleh tubuh Ningqi. Orang ini berasal dari klan mana? Dia bahkan bisa menyerap energi Iblis darah dewa. Apa kemampuan ilahi bawaannya? Mungkinkah seorang jenius yang baru saja tiba di alam mistik langit Iblis? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia tampak asing. Iblis sejati tei di belakang Dewa darah mau tidak mau mengungkapkan sedikit keheranan di wajah mereka. Mereka semua mengamati Ningqi, mencoba menebak asal-usulnya. Siapa kamu? Dewa darah mengertakkan gigi dan menatap Ningqi dengan dingin. Kamu tidak mengenaliku. Aku ayahmu yang sudah lama hilang. Sosok Ningqi bergerak sedikit dan menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di hadapan Dewa darah. Ada kilatan kemarahan di mata Dewa darah. Sebelum dia bisa bereaksi, tinju Ningqi yang seperti tetesan hujan mendarat di tubuhnya. Dalam waktu kurang dari satu nafas, Dewa darah telah dipukul ratusan kali oleh Ningqi. Tubuhnya hancur berkeping-keping dan berubah menjadi Iblis paling primitif. Qi menghilang antara langit dan bumi. Tuan, apa yang kamu lakukan? Iblis sejati tei lainnya terkejut. Salah satu dari mereka tanpa sadar berseru sambil menatap Ningqi dengan sedikit ketakutan di matanya. Lelucon yang luar biasa. Dia benar-benar membunuh putra Dewa darah. Jika Raja Iblis Kolam Darah mengetahui hal ini, bukankah mereka, para jenderal yang mengikuti Dewa Darah hingga Biduk, akan dikuburkan bersamanya. Dongfang Hauji dan yang lainnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mengapa kelompok Iblis ini tiba-tiba mengalami perselisihan internal? Namun, mereka tidak mengatakan apapun yang mengganggunya. Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Apakah kamu tahu siapa yang telah kamu bunuh? Itu adalah putra kelima dari Raja Iblis Blutpol. Iblis Sejati Kesatuan Purba menatap tajam ke arah Ningqi. Bang! Terdengar suara keras. Kepala Primordial Unity Trufin telah dihancurkan oleh pukulan Ningqi. Gila-gila, ketika Iblis Sejati Tei lainnya melihat ini, mereka memandang Ningqi dengan ngeri dan segera melarikan diri. Namun, bagaimana mereka bisa lebih cepat dari Ningqi? Ningqi mengejar mereka masing-masing dengan pukulan dan tendangan. Dia tidak menggunakan gerakan mewah sama sekali. Seolah-olah dia tidak menggunakan satupun dari mereka sama sekali. Itu seperti pertarungan antara orang-orang biasa. Dengan satu pukulan dan tendangan, 20 Iblis Sejati Kesatuan Primordial semuanya berhasil diatasi. Iblis ini terlalu kuat. Iblis-Iblis itu setidaknya setara dengan Dewa Sejati Persatuan Primordial, tapi mereka tidak bisa melawan sama sekali. Mungkinkah Iblis ini adalah Raja Iblis? Ini sudah berakhir. Wajah banyak Dewa berubah menjadi hijau. Jika Ningqi adalah Raja Iblis, bagaimana mereka bisa bertahan hari ini? Oleh karena itu, ketika Ningqi selesai berurusan dengan semua Iblis dan terbang kembali di depan semua orang, Dongfang Hauji dan yang lainnya melindungi UR kecil dan UR kecil dengan ekspresi muram. Hanya dengan melindungi kedua gadis itu dan memberi mereka kesempatan untuk menggunakan pembalikan yin yang yang menakutkan, seni abadi yang mereka ciptakan sendiri, barulah mereka memiliki kesempatan untuk menghabisi para Iblis. Ningqi. Ini aku. Suara Ningqi tiba-tiba terdengar di telinga Eselon atas kuil Dewa Perang. Ini adalah identitasku yang lain yang menyamar. Jangan ungkapkan. Apa, bos? Ya, Tuan Muda. Saudara Ning. Perkemahan Bintang Biduk. Awalnya, Biduk adalah planet tingkat lima di alam abadi langit Iblis. Memang tidak sebagus bagian atas, tapi lebih baik dari bagian bawah, dan pemandangannya sangat indah. Namun, selama bertahun-tahun, telah terjadi banyak pertempuran besar dan kecil di Bintang Biduk. Banyak gunung indah telah rata, dan banyak kota besar dengan populasi ratusan juta jiwa telah hancur. Itu penuh dengan lubang dan berubah menjadi gurun. Ada juga banyak area yang terkontaminasi oleh Devil Qi, dipenuhi dengan segala jenis monster yang telah diiblis oleh manusia dan makhluk abadi. Perkemahan Biduk adalah tanah suci terakhir di Biduk. Tempat ini telah diatur secara pribadi oleh Dawis Jiao, dan Wukong juga telah memberikan mantra pembatas padanya. Sulit bagi Iblis untuk menemukannya, dan hanya Dewa yang bisa dengan bebas masuk dan keluar. Jika formasi di Perkemahan mendeteksi Demoniki, ia akan menggunakan gerakan membunuh yang kuat untuk langsung membunuh mereka. Kuil Dewa Perang bukanlah satu-satunya kekuatan di Perkemahan itu. Namun, untuk mencegah Kuil Dewa Perang menjadi duri di pihak Iblis, tak seorang pun kecuali Eselon atas Kuil Dewa Perang yang mengetahui bahwa Perkemahan ini telah dibuat oleh Kuil Dewa Perang. Mereka mengira itu tercipta atas usaha bersama para ahli lain yang pernah lewat. Oleh karena itu, di Perkemahan, Kuil Dewa Perang bukan satu-satunya kekuatan, dan ada juga kelompok yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran. Namun, Kuil Dewa Perang adalah kekuatan terbesar di antara mereka, dan sangat dihormati. Di markas besar Kuil Dewa Perang di Perkemahan Biduk, sekelompok Eselon atas duduk mengelilingi meja bundar di aula tertentu. Ningki, yang telah berubah kembali ke penampilan aslinya, duduk di kursi utama. Maksudmu 80 hingga 90 persen murid Kuil Dewa Perang kita datang ke perbatasan ini untuk bertahan melawan ras iblis. Setelah mendengarkan laporan Dongfang Hauji, Ningki sedikit terkejut. Saudara Ning, kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Menurut saya, Dongfang Hauji ingin menjelaskan. Ningki melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, mengapa aku harus menyalahkanmu? Jika Anda tidak mengalami pertarungan hidup dan mati, bagaimana Anda bisa menembus kemacetan? Ada banyak prinsip yang hanya dapat dipahami di bawah tekanan hidup dan mati yang mengerikan. Murid Kuil Dewa Perang bisa mati, tapi mereka harus mati dengan nilai. Menurut pendapat saya, menurut pendapatku, melawan iblis sangatlah berharga. Dongfang Hauji tersenyum dan mengangguk. Selama Ningki mendukungnya, dia merasa usahanya tidak sia-sia. Pada saat yang sama, dia memiliki pemikiran egois di dalam hatinya. Itu untuk membuat Kuil Dewa Perang terkenal di dunia abadi. Pada saat itu, Kuil Dewa Perang sudah menjadi keberadaan yang tak terkalahkan di benua tengah, dan semua orang memujanya. Namun, perbatasan di sini bisa runtuh kapan saja. Ada eksistensi yang disebut Raja Iblis penghancur surga di sisi ras iblis. Dia saat ini sedang menyusun kembali pecahan benua ras iblis sebagai persiapan untuk invasi skala besar. Dari dunia abadi, begitu dia turun ke sini, dengan kekuatan dunia abadi saat ini, akan sulit bagi klandau surgawi untuk melawan iblis. Tolak, Anda tidak bisa mengabaikan keselamatan Anda sendiri saat Anda berada di sini untuk melawan iblis. Kata Ningki. 3014. Kamu yang paling pintar. Ningki tersenyum pada Yue kecil. Yue kecil mengedipkan matanya dengan bangga. Yang lain, termasuk Mengkingling, juga penasaran dengan apa yang akan dilakukan Ningki untuk meningkatkan keselamatan murid Kuil Dewa Perang di perbatasan. Tunggu sebentar. Ningki tersenyum. Setelah itu, dia melihat atributnya sendiri. Pembawa acara, Ningki. Level binatang, tahap awal taiyi sempurna abadi. Keterampilan budidaya, seni naga gajah penjara 13 tingkat, 9 gerbang tersembunyi dalam, 9 gerbang dibuka, seni misterius 89 tingkat 2, seni tempering 9 neraka tingkat 6. Kristal pembunuh naga, 3.300.000. Poin prestasi, 10,2 juta. 3.300.000 kristal pembunuh naga. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Dia telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun dan tidak banyak menggunakan kristal pembunuh naga. Lambat laun, dia mengumpulkan jumlah yang begitu mengerikan. Kehendak ilahi Ningki tiba di mal pembunuh naga dan mulai mencari klasifikasi bangunan sekte. Ningki telah menghilangkan bangunan tingkat rendah. Dia mengincar bangunan peringkat pertama dalam klasifikasi bangunan sekte. Kuil Hollow Immortal bernilai 50 juta kristal pembunuh naga. Itu bisa ditingkatkan 3 kali. Peningkatan pertama akan menelan biaya 200 juta kristal pembunuh naga. Peningkatan kedua akan menelan biaya 300 juta kristal pembunuh naga. Dan peningkatan ketiga akan menelan biaya 500 juta kristal pembunuh naga. Fungsinya sama dengan Gunung Fangcun. Ia bisa bersembunyi di kehampaan. Namun, itu sedikit lebih baik daripada Gunung Fangcun. Menurut pengenalan sistem, bahkan Dewa Abadi tidak akan dapat menemukan lokasi Aula Kekosongan Abadi dengan mudah. Pada saat yang sama, semua yang seharusnya dimiliki sebuah sekte, akan ada sesuatu yang mirip dengan Gua Surga Portabel di dalamnya. Selama seseorang memegang token Hollow Immortal Temple, setiap orang akan memiliki kesempatan untuk masuk dan keluar dari Hollow Immortal Temple sesuka hati setiap hari. Jika mereka dalam bahaya, mereka bisa kembali ke Hollow Immortal Temple dan tidak ada yang bisa menemukan target mereka. Namun, ada alasan lain mengapa Ningki tertarik padanya. Kuil Hollow Immortal memiliki fungsi yang mirip dengan tempat pelatihan budidaya sistem. Ketika ditingkatkan ke level tertinggi, aliran waktu di dalam akan 10 kali lebih lambat daripada di dunia luar. Dengan kata lain, 10 tahun di dalam setara dengan 1 tahun di dunia abadi. Sayangnya, itu tidak dapat digunakan dengan tempat pelatihan budidaya. Sistem, saya ingin menukar Hollow Immortal Temple ini dan meningkatkannya ke level tertinggi. Pikiran Ningki bergerak sedikit. Saat berikutnya, sebuah liontin giyok muncul di tangannya. Pada saat yang sama, kristal pembunuh naga di atributnya dikurangi oleh sistem. Ningki tersenyum dan menghancurkan token giyok itu. Di saat yang sama, dia dan yang lainnya tiba-tiba menghilang di tempat. Ini, Dongfang Hauji dan yang lainnya berdiri di kehampaan, menatap dengan heran ke suatu tempat tidak jauh dari sana. Beberapa saat yang lalu, mereka masih berada di perkemahan biduk. Dalam sekejap mata, mereka muncul di tempat yang begitu indah. Apalagi tak jauh dari situ, banyak terdapat bangunan megah di antara pegunungan. Berurutan, ini adalah kuil abadi Void-Void. Bisa dibilang itu pengganti Gunung Innerhut. Gunung Innerhut sebelumnya berada di Benua Tengah, dan saya tidak berencana membawanya ke sini. Jika terjadi sesuatu di masa depan, setidaknya kita akan ada jalan keluarnya. Kuil abadi Void-Void ini lebih kuat dari Gunung Hati dalam-dalam segala aspek. Jika Anda berkultivasi di sini selama 10 tahun, hanya 1 tahun yang akan berlalu di dunia luar. Ningki tersenyum. 10 tahun, baru setahun berlalu di dunia luar. Bos, bagaimana kamu bisa mendapatkan senjata sekuat itu? Duan Yingjun tersentak dan berteriak tanpa sadar. Yang lain juga kaget, tapi mereka sudah terbiasa dengan cara Ningki. Platform Dewa Perang, Gunung Innerhut, dan sekarang kuil abadi Void-Void. Sistem, berapa biaya untuk menukar token kuil abadi Void-Void? Satu token, 10 ribu kristal pembunuh naga. Begitu mahal. Ningki menghitung dalam pikirannya. Jika dia ingin 1 juta murid di bawah komandonya memiliki token, itu akan menghabiskan 10 miliar kristal pembunuh naga. Dan dia hanya memiliki 2 miliar kristal pembunuh naga yang tersisa. Bahkan jika dia menukar semuanya dengan token, itu hanya akan cukup untuk memperlengkapi lebih dari 200 ribu murid. Selain itu, Ningki berencana menukar sisa kristal pembunuh naga dengan benda-benda yang dapat membantu orang mengolah dan menempatkannya di kuil abadi Void-Void. Tempat ini bisa menampung lebih banyak orang. Mari kita tukar dengan 100 dulu. Pikiran Ningki bergerak sedikit. Kemudian, 1 juta kristal pembunuh naga dikurangi lagi darinya, dan 100 token tiba-tiba melayang di kehampaan di depannya. Ningki membiarkan Dongfang Hauji dan yang lainnya mengambil masing-masing satu, dan memberikan sisanya kepada Dongfang Hauji sehingga dia bisa memberikannya kepada Eselon Atas Penting di Kuil Dewa Perang. Adapun murid-murid di bawah, Ningki akan menunggu sampai dia melihat berapa banyak kristal pembunuh naga yang tersisa, dan kemudian dia akan menukar semuanya. Wow, aula ini khusus untuk ditanami orang. Kis spiritual di dalamnya sangat kaya. Apakah itu tempat untuk alkimia? Ini sangat panas, jadi hasil alkimia akan dua kali lipat dengan setengah usaha. Hei, ada menara pelatihan di sana. Saat semua orang sedang berkeliling Kuil Abadi Void-void, Duan Yingjun berseru dari waktu ke waktu. Duan Fei-fei sudah terbiasa dengan teriakan 666, jadi dia tidak terlalu peduli dengan emosi suaminya. Sebaliknya, dia memikirkan bantuan Kuil Abadi Void-void kepada semua orang. Dengan itu, keamanan para murid Kuil Dewa Perang di perbatasan akan sangat terjamin. Ningki secara selektif meningkatkan beberapa tempat, seperti aula budidaya dan tempat alkimia. Ada vena api bumi di sana, yang bisa meningkatkan kekuatan api abadi seseorang. Setelah ditingkatkan, itu akan menjadi vena api surgawi, yang mungkin akan meningkatkan tingkat keberhasilan alkimia setidaknya 5 hingga 6 kali lipat. Setelah meningkatkan tempat-tempat ini, masih ada sekitar 2 miliar kristal pembunuh naga yang tersisa. Saudara Ning, meskipun tempat ini bagus, hanya ada 100 token, saya khawatir itu tidak cukup. Kata Dongfang Hauji dengan ekspresi bermartabat. Kalau begitu ini sudah cukup untuk saat ini. Saya akan mengirim batch lain setelah beberapa saat. Ningki secara langsung menukar semua 2 miliar kristal pembunuh naga dengan token Kuil Abadi Void-void, totalnya 200 ribu keping. Dia menyimpan beberapa ratus token untuk dirinya sendiri dan menaruh sisanya di cincin interspatial sebelum menyerahkannya kepada Dongfang Hauji. Mata Dongfang Hauji sedikit berbinar. 200 ribu keping, itu memang cukup. Setidaknya 2 dari 10 murid dapat memperlengkapi mereka. Benar, bos. Saya melihat Putri Roh Salju di platform siaran langsung seluruh surga. Planetnya tampaknya berada di bawah banyak tekanan. Kapan kami harus pergi dan membantu? Duan Yingjun tiba-tiba berkata. Di kuil dewa perang, semua orang selalu menghormati Roh Salju. Planet yang mana? Mengkingling memandang Duan Yingjun dan mengerutkan kening. Sepertinya disebut bintang utama bumi. Ya, itu disebut bintang utama bumi. Duan Yingjun berpikir sejenak dan berkata dengan pasti. Bintang utama bumi. Aku akan pergi sendiri. Ningki berkata dengan ekspresi bermartabat. Aku akan pergi juga. Lagi pula, hanya sedikit wanita yang bisa ngobrol denganku. Mengkingling tersenyum pada Ningki dan berkata, Kamu tidak akan berpikir bahwa kultivasi saya terlalu rendah, bukan? 2015. Ada jarak tertentu antara bintang pendukung bumi dan biduk utara. Dulunya ada formasi teleportasi di biduk utara, tapi formasi yang mengarah ke alam mistik langit iblis telah lama dihancurkan. Hanya beberapa formasi teleportasi yang menuju ke pengadilan surgawi kuno yang tersisa di perkemahan biduk utara. Nuwa. Ningki dan Mengkingling berdiri di depan dinding kaca transparan dan menyaksikan Nuwa melompat berulang kali. Setiap lompatan menempuh jarak yang sangat jauh. Beik suan, ku dengar bahkan kaisar abadi pun tidak bisa melompati kehampaan sesuka hati. Bagaimana Nuwa bisa melakukannya? Mengkingling menanyakan pertanyaan yang telah lama terkubur di dalam hatinya. Teknologi berbeda. Beberapa peradaban mungkin lemah, tetapi mereka memiliki keunikannya masing-masing. Ningki tersenyum. Oh. Mengkingling menganggup, tidak sepenuhnya mengerti. Dia sudah memiliki pemahaman tentang teknologi ketika dia datang ke bintang leluhur di Nuwa, tapi dia tidak terlalu tertarik padanya. Huh, rasanya seperti baru kemarin. Ketika kamu pertama kali memasuki Sekte Kludrise, kamu hanyalah anak pemurnian ki lapisan keempat, tapi sekarang kamu begitu kuat sehingga kamu bisa membunuh Dewa Primordial sesuka hati. Kamu bahkan membunuh beberapa Dewa Abadi. Kaisar Klantian Dao dalam pertempuran di planet pusat. Mengkingling tiba-tiba menghela nafas. Jika Ningki tidak muncul saat itu, dia pasti sudah meninggal karena usia tua atau masih berada di Sekte Kludrise. Dia akan menjadi seorang wanita tua dengan satu kaki di dalam kubur. Dia tidak akan memiliki penampilan seperti hari ini. Itu karena hati Demon Patriarch. Saya kehilangan akal sehat dan untuk sementara memperoleh kekuatan kultifator langkah ketiga. Ningki tersenyum. Bagaimana dengan sekarang? Apakah Anda masih dapat mempertahankan kekuatan tempur Anda? Mengkingling penasaran. Tentu saja tidak. Kalau tidak, aku tidak perlu pergi ke Earth Star Wars Star. Aku akan mengusir semua iblis kembali ke benua iblis. Ningki tersenyum pahit. Sangat disayangkan bahwa perang besar antara dewa dan iblis datang terlalu tiba-tiba. Jika kamu punya cukup waktu, kamu pasti bisa menekan iblis sendirian. Mengkingling mengangguk. Dia sangat percaya diri pada Ningki. Atau lebih tepatnya, siapapun yang memiliki pemahaman mendalam tentang Ningki akan sangat percaya diri pada Ningki. Bagaimanapun, dia telah berjalan selangkah demi selangkah keluar dari tempat kecil seperti benua tengah dan menjadi sosok hebat di dunia abadi yang tidak berani diremehkan oleh siapapun. Ningki tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk ini. Menurut waktu yang dihabiskan semua orang di Kekaisaran Sembilan Wilayah, Mengkingling jauh lebih tua dari Ningki. Namun, menurut waktu di dunia abadi, usia Mengkingling lebih tua dari Ningki dapat diabaikan dan sepenuhnya dapat diabaikan. Tuan, selama beberapa ratus tahun terakhir, kultifasi Anda juga meningkat sangat cepat. Apakah Anda mengalami pertemuan yang tidak disengaja? Ningki tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu. Omong-omong, saya ingin menanyakan hal ini kepada Anda. Sejak suatu hari lima ratus tahun yang lalu, setiap kali saya bermeditasi dan tidur, saya akan mengalami mimpi yang sama. Mengkingling berkata dengan ekspresi serius. Mimpi, seperti apa bentuknya? Ningki semakin penasaran. Dalam mimpi, saya tinggal di istana yang dalam, dan saya terus mendengar suara dentuman dari luar. Namun ketika saya berjalan keluar dan ingin melihat dari mana suara itu berasal, sepasang mata merah muncul di depan saya, dan saya bangun. Mengkingling berkata dengan rasa takut yang berkepanjangan, sejak saat itu, kultivasi saya akan meningkat pesat. Namun, saya merasa bahwa saya menjadi semakin tidak seperti diri saya sendiri. Dalam pikiran saya, akan ada beberapa teknik kultivasi dan teknik surgawi yang tidak dapat dijelaskan. Teknik, saya telah mempelajari teknik-teknik surgawi ini dalam buku-buku kuno. Teknik-teknik tersebut berasal dari zaman kuno dan kemungkinan besar adalah teknik surgawi kuno. Itu telah diturunkan dari satu klan ke klan lainnya. Tuan, saya khawatir Anda benar-benar reinkarnasi dari salah satu makhluk abadi kuno. Setelah mendengarkan, Ningki berkata dengan ekspresi serius. Reinkarnasi dari klan abadi kuno. Mengkingling terdiam. Tuan, apakah Anda khawatir akan digantikan oleh orang lain? Tidak peduli siapa Anda sebelumnya, setelah bereinkarnasi, Anda adalah Anda. Ningki menghiburnya. Namun, hati Ningki tenggelam ketika dia memikirkan tentang bagaimana Patriark Suanjian memilih untuk bergabung dengan Raja Kinguang. Jika itu adalah tubuh asli Mengkingling, tidak apa-apa. Jika itu seperti pedang misterius orang tua, itu akan menjadi jebakan yang dibuat oleh ahli tertinggi saat itu. Ini akan sedikit merepotkan. Namun, saat ini, Ningki tidak mau memberitahu Mengkingling tentang hal ini. Dia tahu bahwa Mengkingling sangat prihatin dengan masalah ini. Dia sedikit bingung. Ngomong-ngomong, guru, apakah ada yang berubah setelah mimpi itu? Ningki bertanya, dengan cerdik mengubah topik pembicaraan. Ya, bulan lalu, aku bermimpi untuk terakhir kalinya. Setelah itu, mimpi itu tidak pernah muncul lagi. Dalam mimpi itu, aku akhirnya keluar istana dan melihat makhluk tanpa kepala menebang pohon dengan kapak besar. Pada di atas pohon, ada bangkai kelinci. Sepasang mata merah itu berasal dari kepala kelinci itu. Fokus pada itu. Mengkingling mengangguk. Ini ekspresi Ningki sedikit berubah. Dia menebak dari deskripsi mimpi Mengkingling. Apa yang kamu pikirkan? Mengkingling tiba-tiba memandang Ningki. Jangan sembunyikan itu dariku. Tuan, izinkan saya menceritakan sebuah kisah kepada Anda. Kisah ini berhubungan dengan keabadian kuno. Ningki berkata perlahan. Dua jam berlalu. Setelah mendengarkan cerita Ningki tentang penerbangan Chang'e ke bulan, telapak tangan Mengkingling sudah dipenuhi butiran keringat sebening kristal. Beik suan, maksudmu, aku mungkin adalah reinkarnasi dari Chang'e abadi kuno ini? Tidak mungkin. Menurutku 99 persen. Ningki berkata dalam hatinya. Mengkingling tersenyum dan berkata, itu mungkin saja. Status Chang'e di klan abadi kuno cukup tinggi. Tuan, jangan khawatir. Yah, karena ini adalah reinkarnasi, itu lebih baik daripada reinkarnasi seekor anak ayam kecil. Mengkingling sedikit mengangguk. Setelah terdiam sejenak, dia bertanya, di mana kamu mengetahui cerita-cerita ini? Ada di Nuwa. Nuwa, bawakan beberapa buku cerita untuk guru. Nah, satu set perjalanan ke barat. Ningki berteriak. Yang akan datang. Tidak lama kemudian, Nuwa secara pribadi membawakan setumpuk besar buku. Mengkingling duduk di sofa dan membalik-baliknya. Melihat ini, Ningki melihat melalui dinding kaca ke kedalaman alam semesta. Sejak datang ke alam surgawi, ada banyak reinkarnasi di sekitarnya. Bahkan dia mungkin adalah reinkarnasi dari klan abadi kuno. Dari kelihatannya, selama perang besar keabadian dan iblis, banyak makhluk abadi kuno telah mengatur jalan untuk diri mereka sendiri selama mereka memiliki kesempatan dan kemampuan. Tidak diketahui berapa banyak orang yang akan terbangun nanti. 3016. Di sebuah planet yang diselimuti kabut hitam tebal, terdapat sebuah istana batu besar. Saat ini, beberapa iblis dengan budidaya Taiyi Trudiman berdiri di kedua sisi istana batu dengan kepala menunduk hormat. Di tengah aola batu duduk seorang raksasa setinggi 20 kaki dan bertelanjang dada. Otot-ototnya menonjol, dan hanya dengan duduk di sana, aura kuat perlahan terpancar dari tubuhnya, menyebabkan iblis sejati Taiyi yang hadir merasakan tekanan yang besar. Orang ini adalah salah satu dari sembilan raja iblis besar dari alam abadi langit iblis, Raja Iblis Blutpul. Hanya delapan dari sembilan raja iblis besar yang tersisa. Budidaya raja iblis tanpa jiwa telah jatuh kembali ke tahap puncak raja iblis sejati Taiyi, sehingga kehilangan posisinya sebagai raja iblis. Namun, Raja Iblis Blutpul masih yang terkuat di antara kesembilannya. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menjadi raja iblis. Apakah tidak ada di antara kalian yang tahu kemana dewa darah pergi bersama lebih dari 20 jenderal beberapa hari yang lalu? Kata Raja Iblis Blutpul dengan tenang. Istana terdiam. Ayah, Mungkinkah kakak kelima dibunuh oleh keberadaan kuat dari ras abadi? Iblis sejati Taiyi tahap puncak tiba-tiba berdiri dan berbisik kepada Raja Iblis Blutpul. Dia adalah putra pertama dari Blutpul Demon Monarch, Blut Demon. Pergi dan selidiki masalah ini. Saya ingin melihatnya apakah dia masih hidup, dan mayatnya jika dia sudah mati. Blutpul Demon Monarch mendengus dengan dingin saat dia melirik Blut Demon. Ya, Ayah. Blut Demon menganggup dan mundur ke samping. Pada saat ini, Iblis sejati Taiyi lainnya maju ke depan dan berkata dengan suara rendah, Tuan Raja Iblis, Raja Iblis tanpa jiwa terbunuh beberapa waktu lalu, dan Dewa Darah tiba-tiba menghilang. Mungkin ada hubungan di antara keduanya. Pergi dan selidiki masalah ini. Raja Iblis yang mengalahkan surga akan segera tiba. Aku tidak ingin situasi di alam abadi langit Iblis berubah terlalu banyak selama periode waktu ini. Jangan sampai para petinggi mengatakan bahwa kita tidak melakukannya. Aku tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Kata Raja Iblis Blutpul dengan tenang. Ya. Cerita-cerita itu cukup menarik. Tapi apakah semuanya benar? Mengkingling menghampiri Ningki setelah membaca semua buku yang diberikan Nuwa padanya. Beberapa di antaranya pasti benar. Ningki tersenyum. Dari siapa cerita-cerita ini diturunkan? Eksistensi itu seharusnya merupakan eksistensi yang kuat dari sebelum perang kuno antara Dewa dan Iblis. Mengkingling penasaran. Ini, muridnya tidak terlalu yakin. Ningki tersenyum tak berdaya. Kita hampir sampai di Earth Chief Star. Sekarang masalah di sini sudah diselesaikan. Kemana kamu berencana pergi? Mengkingling tersenyum. Ayo kita kembali ke bintang leluhur dulu. Masih ada beberapa tempat yang bisa kita kunjungi. Tahukah kamu Raja Iblis Banteng? Ningki tersenyum. Petapa Agung yang menenangkan surga. Menurut cerita, dia sangat kuat, dan hanya sedikit yang bisa menandinginya di klan abadi kuno. Mengkingling mengangguk. Dia disegel di dunia abadi oleh klan Tiandao. Sayangnya, dia terpecah menjadi lebih dari seribu bagian. Saya hanya tahu satu dari area yang disegel. Kali ini, klan Tiandao telah menciut dan menolak untuk keluar. Kata Ningki. Ketika Mengkingling mendengar ini, sedikit keterkejutan muncul di matanya. Dia baru saja melihat Raja Iblis Banteng dalam cerita, dan sekarang dia tahu bahwa dia sedang ditekan di alam surgawi. Dia punya perasaan bahwa dia tidak bisa membedakan antara cerita dan kenyataan. Tidak lama kemudian, Noah melengkung untuk terakhir kalinya, dan sebuah planet akhirnya muncul tidak jauh dari situ. Berdasarkan koordinatnya, tidak diragukan lagi itu adalah bintang utama bumi. Ningki menyingkirkan kapal perang Noah dan mendarat di Earth Chief Star bersama Mengkingling. Begitu mereka mendarat, mereka mendengar teriakan perang datang dari segala penjuru. Membunuh. Serangkaian raungan marah terdengar. Di udara, lebih dari seribu makhluk abadi bertarung dengan iblis. Sebelum Ningki bisa melakukan apapun, Mengkingling sudah mengurus semua iblis. Kelompok abadi menjadi bingung ketika mereka tiba-tiba melihat semua lawan mereka mati. Kemudian, mereka segera memperhatikan Mengkingling dan Ningki dan mendarat di depan mereka, berterima kasih kepada mereka dengan tangan ditangkupkan. Kami berterima kasih kepada kedua senior atas bantuan Anda. Yang abadi terkemuka hanyalah Zenith Heaven Golden Immortal tahap awal. Hanya dari apa yang telah dilakukan Mengkingling, dia tahu bahwa budidayanya jauh melampaui Zenith Heaven Golden Immortal. Aura Ningki juga tak terduga, tapi dia yakin setidaknya dia adalah seorang mistik imortal. Pernahkah kamu mendengar tentang Putri Roh Salju? Mengkingling bertanya. Putri Roh Salju. Ekspresi kelompok abadi sedikit berubah. Ningki tiba-tiba mendapat firasat buruk. Suaranya tiba-tiba berubah dingin. Ceritakan padaku semua yang kamu tahu. Zenith Heaven Golden Immortal yang terkemuka dengan cepat berkata, Apakah Anda mengenal Putri Roh Salju? Belum lama ini, klan Naga Darah Iblis di bintang utama bumi semuanya membelot keras iblis. Mereka bahkan memasang jebakan. Beberapa iblis mistik bergerak dan menjebak Putri Roh Salju di wilayah klan Naga Darah Iblis. Mereka berencana untuk menjelekannya dengan energi iblis. Di mana wilayah klan Naga Darah Iblis? Mengkingling bertanya dengan dingin. Ketika Zenith Heaven Golden Immortal menunjukkan jalannya, Ningki meraih Mengkingling dan menghilang. Di antara beberapa pegunungan, ada sebuah kota besar. Ini bukanlah kota manusia, tapi tanah leluhur klan Naga Darah Iblis, yang telah diwariskan selama bertahun-tahun di Erden Chief Star. Klan Naga Darah Iblis bukanlah klan Naga Murni. Menurut legenda, Nenek Moyang klan Naga Darah Iblis adalah manusia biasa. Setelah perang kuno antara makhluk abadi dan iblis, dia secara tidak sengaja ternoda oleh darah klan naga dari alam iblis dan menjadi iblis. Namun, dia secara tidak sengaja mempertahankan kesadarannya. Setelah warisan selama beberapa generasi, dia akhirnya mengolah darah asal iblis dan mendapatkan tubuh naga. Namun, klan naga lain di alam abadi tidak mengenali identitas mereka. Ini karena tubuh fisik klan Naga Darah Iblis benar-benar berbeda dari klan naga yang sebenarnya. Mereka memiliki dua pasang sayap besar di punggung mereka. Selain kepalanya, mereka tampak seperti kadal bersayap. Pada saat ini, di wilayah klan Naga Darah Iblis, ada seekor naga raksasa seputih salju yang sedikit mungil yang terperangkap dalam formasi berisiki iblis. Aura iblis yang perkasa terus melonjak menuju naga seputih salju. Banyak sisik di tubuh naga seputih salju telah ternoda hitam. Namun, energi putih lainnya terus-menerus mengeluarkan warna hitam. Empat iblis mistik yang tampak dingin berdiri di sekitar formasi. Pada saat yang sama, ada juga beberapa makhluk dengan kultifasi lebih rendah dari mereka, tetapi aura mereka tidak terlalu mirip dengan iblis. Orang-orang ini diubah dari klan Naga Darah Iblis, dan memang ada jejak garis keturunan iblis di tubuh mereka. Putri Roh Salju, jangan melawan lagi. Tenangkan tubuh dan pikiranmu, dan terimalah baptisan ras iblis kami. Dengan cara ini, kamu bisa menjadi Naga Darah Iblis yang mulia sepertiku. Di masa depan, kita bisa berbaris menuju dunia abadi bersama-sama dan hadapi ular-ular kecil yang berbudi luhur itu. Sebenarnya fisik kita mirip, dan pasti ada beberapa di antara nenek moyangmu. Mengapa Anda tidak mau mengakui leluhur Anda dan kembali ke klan Anda? Tiga ribu tujuh belas. Dia benar-benar tidak tahu apa yang baik untuknya. Namun, garis keturunan di tubuhnya cukup menarik. Bagaimana seorang mistik imortal yang normal bisa menolak formasi demonifikasi yang dibentuk oleh kita berempat? Jika dia di iblis, dia pasti sangat kuat. Salah satu iblis mistik memandang Naga Seputih Salju dalam formasi dengan senyum tipis. Ledakan. Naga Seputih Salju mengamuk, dan sekelilingnya dipenuhi butiran Salju Samar. Setiap kali dia bertabrakan, kepingan Salju ini akan membawa aura yang sangat dingin. Mereka semua membombardir formasi susunan, mengeluarkan lapisan es yang menyebar ke segala arah. Namun, embun beku ini langsung dicairkan oleh aura iblis. Tidak ada gunanya, Putri Roh Salju. Terima saja demonifikasi dan berhenti melawan. Setelah kamu di iblis, kita akan menjadi suami istri. Tidak lama lagi kamu akan memiliki kesempatan untuk mencapai alam iblis sejati ta'i. Pemuda tampan itu kembali membujuk. Pemimpin klan darah iblis, dia tidak mau mendengarkan. Salah satu iblis mistik tersenyum. Pemuda tampan ini adalah pemimpin klan-klan naga darah iblis saat ini. Dia juga ahli nomor satu di klan. Meskipun budidayanya hanya pada tahap mistik imortal tahap menengah, kekuatan pertempurannya sebanding dengan mistik imortal tahap akhir. Dia adalah eksistensi terkenal di Earth Chief Star. Aku tidak menyangka kamu bersekongkol dengan ras iblis selama ratusan tahun terakhir. Pantas saja kamu telah dikalahkan dalam begitu banyak pertempuran. Kaulah yang membocorkan informasi itu. Naga seputih salju tiba-tiba berubah kembali menjadi manusia. Itu adalah seorang wanita dengan kulit putih dan halus. Dia memiliki temperamen sedingin es. Ada sedikit kemarahan di matanya saat dia melihat langsung ke arah pemimpin klan darah iblis. Di saat yang sama, embun beku terus-menerus muncul dari tubuhnya untuk melawan aura iblis dalam formasi. Klan naga darah iblis ku adalah keturunan ras iblis. Bagaimana kita bisa bersekongkol? Pemimpin klan darah iblis menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Setelah jeda, dia mengungkapkan ekspresi tulus. Kali ini, saya secara khusus meminta kalian berempat untuk membentuk formasi demonifikasi dengan harapan Anda dapat mempertahankan kesadaran Anda setelah demonifikasi. Putri Roh Salju, Anda dan saya adalah pasangan yang dibuat di surga. Jangan melawan lagi. Jika tidak, formasi akan gagal dan Anda akan langsung di iblis. Pada saat itu, Anda akan menjadi makhluk iblis tanpa kesadaran dan menjadi mayat berjalan. Apakah Anda ingin melihatnya? Tentu saja tidak. Sebuah suara terdengar di udara. Sang Patriar klan darah iblis dan keempat iblis mistik terkejut. Ekspresi Snow Spirit juga berubah ketika dia mendengar suara ini. Semua orang melihat ke arah langit dan melihat dua sosok berdiri di kehampaan di atas formasi. B. Suan. Tuan impian. Saat Snow Spirit melihat mereka berdua, senyuman segera muncul di wajahnya dan kelopak matanya perlahan tertutup. Pada saat yang sama, Ningki dengan ringan menepuk formasi dengan telapak tangannya, langsung menghancurkan formasi yang dibuat oleh empat iblis mistik. Dia kemudian menangkap Snow Spirit, yang akan jatuh ke tanah, dalam pelukannya. Matanya terpejam, dan napasnya teratur. Aku hanya kelelahan dan tertidur. Mengkingling berkata dengan lembut setelah memeriksa. Siapa kamu? Sang Patriar Klandara Iblis memandang Ningki dengan sedikit keheranan. Karena Ningki mampu menghancurkan formasi yang dibentuk oleh empat iblis mistik dengan satu serangan telapak tangan, budidayanya tidak boleh rendah. Namun, ketika dia sadar kembali dan melihat Ningki memegangi Sueling, sedikit kemarahan muncul di matanya. Menurutnya, cepat atau lambat Sueling akan menjadi istrinya. Bagaimana dia bisa dipeluk oleh orang asing? Ini benar-benar tidak bisa diterima. Klan Naga. Ningki memandang dengan acu-ta'acu pada Patriar Klandara Iblis. Cahaya dingin muncul di matanya. Pada saat berikutnya, dia dengan santai menepuk empat kali, dan empat iblis mistik yang bersiap untuk bertempur langsung terlempar. Saat mendarat di tanah, mereka sudah berubah menjadi daging cincang. Ketika Patriar Klandara Iblis melihat ini, kengerian muncul di matanya. Taiyi. Para anggota Klan Naga Dara Iblis yang telah menonton dari pinggir lapangan saling memandang dan tidak berani mengeluarkan suara. Mereka tahu bahwa kekuatan pendatang baru itu terlalu kuat, dan dia jelas bukan seseorang yang bisa mereka hadapi. Untuk sesaat, pemandangan menjadi sangat sunyi. Sudah berapa lama kamu menjebaknya dengan formasi? Ningki bertanya dengan acuh-ta'acuh. Senior, mungkin ada beberapa kesalahpahaman di sini. Formasi ini dibentuk oleh empat iblis mistik. Aku adalah Patriar Klan Naga Dara Iblis, seorang dewa yang murni dan autentik. Aku tidak punya pilihan selain mengucapkan kata-kata itu tadi di bawah ancaman dari empat iblis mistik. Ekspresi Patriar Klan Naga Dara Iblis tiba-tiba menjadi sangat serius, dan dia dengan sungguh-sungguh menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Itu benar, Sang Patriar dipaksa. Banyak anggota Klan Naga Dara Iblis menggema. Kamu bahkan menipu dirimu sendiri. Pantas saja Sueling tidak bisa melihat menembus dirimu. Sedikit ejekan muncul di mata Ningki. Jika dia tidak melihat sebab dan akibat, dan hanya melihat ekspresi dari Patriar Klan Dara Iblis saat ini, dia mungkin benar-benar mempercayainya setelah mendengar kata-katanya. Dia terlahir sebagai ahli kebohongan. Untuk menipu orang lain, pertama-tama seseorang harus menipu dirinya sendiri. Dia jelas memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang prinsip ini. Kamu bahkan menipu dirimu sendiri. Bagaimana apanya? Apakah kamu tidak percaya padaku? Sang Patriar Klan Dara Iblis memandang Ningki dengan ekspresi terkejut. Ada ketakutan, kepanikan, dan ketidakadilan yang cukup besar di matanya. Anggota Klan Naga Dara Iblis semuanya ada di sini sekarang, kan? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Jangan impulsif, Pak. Kami sebenarnya hanya berpura-pura bersikap sopan untuk saat ini. Sang Patriar Klan Dara Iblis buru-buru berkata. Bahkan orang bodoh pun dapat memahami maksud dibalik pertanyaan pihak lain, karena dia pernah menanyakan pertanyaan yang sama kepada seseorang sebelumnya. Ningki tersenyum. Kemudian, dengan sedikit berpikir, aura iblis di tubuhnya segera melonjak. Namun, aura iblisnya tidak akan membahayakan Sue Ling di pelukannya atau Meng King Ling di sampingnya. Sang Patriar Klan Dara Iblis dan yang lainnya menatap Ningki dengan tercengang. Dari dewa yang dipenuhi dengan Ki Abadi, dia tiba-tiba berubah menjadi iblis dengan api iblis yang mengerikan. Perbedaan antara keduanya terlalu besar bagi mereka untuk bereaksi. Kamu, kamu adalah sedikit rasa tidak percaya muncul di mata Patriar Klan Dara Iblis. Apakah kamu benar-benar berpura-pura bersikap sopan terhadap Ras Iblis? Ningki berkata sambil tersenyum. Berdebar, pemimpin Klan Dara Iblis segera berlutut di tanah dan melakukan kautau. Senior, aku tidak tahu bahwa kamu adalah sosok Ras Iblis yang perkasa sekarang. Apa yang aku katakan tadi hanyalah ucapan biasa demi hidupku. Sebenarnya, aku membawa semua anggota klanku untuk bergabung dengan iblis. Ras ratusan tahun yang lalu. Darah Ras Iblis mengalir di tubuhku. Harap dipahami, senior. Kalau begitu, kamu adalah iblis, maka kamu harus dibunuh. Ningki berkata sambil tersenyum. Sang Patriar Klan Dara Iblis mengangkat kepalanya karena terkejut. Tidak ada aura iblis yang tersisa di tubuh Ningki. Dia jelas-jelas adalah dewa. Ningki memandang Patriar Klan Dara Iblis sambil tersenyum tipis. Dia perlahan mengangkat tangannya dan menekannya dengan ringan. Kelompok anggota Klan Naga Dara Iblis di sekitarnya sepertinya dikompresi oleh semacam kekuatan dan meledak di tempat. Potongan daging dan darah berserakan di tanah, dan udara langsung dipenuhi bau darah yang tidak sedap. 3018 Kenapa kamu tidak menebaknya? Ningki tersenyum. Aku tidak menebak-nebak. Patriar Klan Dara Iblis tiba-tiba melompat dari tanah, dan belati muncul di tangannya, menusuk ke arah Ningki. Ini adalah belati tingkat artefak dau kelas menengah, dan sangat kuat dalam jarak dekat. Patriar Klan Dara Iblis sendiri adalah seekor naga, dan kekuatan tubuhnya jauh lebih menakutkan daripada dewa biasa. Gerakannya sangat cepat. Pergi ke neraka. Dentang. Belati itu menusuk lengan Ningki, menyebabkan percikan api beterbangan. Ekspresi ganas dari Patriar Klan Dara Iblis itu perlahan memudar. Tubuh fisikmu. Ini pasti lebih kuat darimu, kan? Ningki tersenyum, mengulurkan tangan untuk mengambil belati dari tangan Patriar Klan Dara Iblis, dan kemudian, saat sang Patriar dalam keadaan linglung, dia dengan lembut menusuk belati itu ke dalam hatinya. Kemudian, dia mengaduknya beberapa kali. Puff! Seteguk darah mengalir keluar dari mulut Patriar Klan Dara Iblis, dan dia pingsan dengan enggan. Hum! Sue Ling perlahan membuka matanya, dan tiba-tiba mendapati dirinya terbaring di tempat tidur besar yang nyaman, dan sinar matahari menyinari jendela ke tanah. Kemudian, samar-samar dia bisa melihat sosok yang duduk di belakang cahaya. Kamu sudah bangun. Ningki bangkit dan berjalan ke samping tempat tidur. Di mana saya? Sue Ling berkata dengan sedikit terkejut. Void Immortal Temple, ambil token ini. Nanti, jika menemui bahaya, kamu bisa langsung kembali ke Void Immortal Temple, tapi kamu hanya bisa masuk dan keluar dua kali sehari. Ningki mengeluarkan token giyok dan menyerahkannya kepada Sue Ling. Kosongkan kuil abadi. Sue Ling mengulurkan tangan untuk mengambil token itu, dan tiba-tiba merasakan beberapa informasi di benaknya, yang merupakan gambaran umum tentang kuil Void Abadi. Ini agak mirip dengan gunung Fang Chun di masa lalu. Dengan tempat seperti itu, para murid kuil Dewa Perang akan jauh lebih aman. Sue Ling berkata dengan sedikit emosi. Setelah jeda, dia melirik Ningki, dan sedikit rasa malu muncul di matanya. Ini semua berkat kamu kali ini, atau aku mungkin sudah dirasuki setan. Terkadang, kamu terlalu percaya. Ningki tersenyum. Kupikir karena kita berdua naga, kita harus bergabung untuk melawan iblis. Aku tidak menyangka rumor di Earth Chief Star itu benar. Roh Salju menghela nafas pelan. Momong-momong, akhir-akhir ini aku memimpikannya sebuah pemandangan. Kamu dan aku berada di taman, dan sepertinya kita sedang membicarakan sesuatu. Aku juga punya nama baru, Sengong Suir. Mimpi ini dimulai 500 tahun yang lalu, dan itu menjadi lebih jelas akhir-akhir ini. Sue Ling tiba-tiba memandang Ningki dan bertanya dengan ragu. Sengong Suir. Murid Ningki tiba-tiba mengerut, dan ekspresinya menjadi sedikit bermartabat. Sejak Jiang Yu mengatakan bahwa jiwa Wang Sue adalah reinkarnasi dari Sengong Suir, Ningki merasa khawatir. Dia tidak berharap kekhawatirannya menjadi kenyataan. Namun, apakah memang ada kebetulan seperti itu di dunia ini? Wang Sue adalah salah satu reinkarnasi, dan Sue Ling juga salah satu reinkarnasi. Di antara mereka berdua, siapa sebenarnya? Atau apakah ada reinkarnasi lain? Itu mungkin hanya mimpi. Jangan dimasukkan ke dalam hati. Ningki menghiburnya. Tapi, sejak aku memulai mimpi itu, kekuatan es dan salju di tubuhku menjadi semakin kuat. Seolah-olah aku tidak perlu berkultifasi, dan kultifasiku terus meningkat. Sue Ling berkata tanpa daya. Situasi ini tidak bisa dikatakan sebagai hal yang buruk, tapi jelas juga bukan hal yang baik. Jika budidaya seseorang meningkat tanpa alasan, ia mungkin akan mengamuk di masa depan. Semong Sue Er dilahirkan dengan tubuh Dao Agung, dan kekuatannya juga es dan salju. Namun, Wang Sue tidak menunjukkan bakat apapun dalam aspek ini saat itu. Tampaknya ketika Semong Sue Er bereinkarnasi, dia mungkin telah membedakan keduanya. Ningki langsung merasakan sakit kepala. Seperti yang diharapkan, dunia abadi mulai berubah setelah invasi ras iblis. Kalau tidak, bagaimana mungkin Meng King Ling dan Sue Ling mulai bermimpi? Jika sesuatu seperti leluhur suanjian terjadi di masa depan, dan keduanya harus bergabung, Ningki merasa bahwa dia akan menghentikannya. Baik itu Wang Sue atau Sue Ling, meskipun mereka adalah reinkarnasi dari Semong Sue Er, mereka memiliki ingatannya sendiri dan merupakan individu yang murni. Ningki tidak mungkin melihat keduanya menyatu menjadi satu. Apakah menurutmu mungkin aku adalah reinkarnasi dari gadis bernama Semong Sue Er itu? Jika aku memulihkan ingatanku di masa depan, apakah aku akan tetap menjadi diriku? Nada suara Sue Ling agak rendah. Tentu saja kamu adalah kamu. Tidak peduli siapa kamu di kehidupan sebelumnya, kamu hanya akan menjadi Sue Ling di kehidupan ini. Ningki mengangguk. Itu bagus. Senyuman muncul di wajah Sue Ling, seolah musim dingin telah berlalu dan musim semi telah tiba. Baru-baru ini, banyak ahli ras iblis yang mati. Mungkin situasi di perbatasan akan sedikit berubah. Jika kamu menyerang lagi, ingatlah untuk berhati-hati. Kamu harus memegang tokennya dengan baik. Kali ini, kamu sudah menggunakan terlalu banyak energi. Kamu perlu istirahat sebentar. Selamat tidur. Ningki tersenyum. Sue Ling mengangguk dan perlahan menutup matanya. Ras Naga suka tidur, dan mereka biasanya mengandalkan tidur untuk memulihkan energi setelah melelahkan diri. Melihat Sue Ling tertidur, Ningki berdiri di tempat dan merenung sejenak sebelum berbalik dan pergi. Dia tidak meninggalkan Hollow Immortal Hall. Sebaliknya, dia pergi bertanya kepada yang lain untuk melihat apakah ada orang lain yang bermimpi baru-baru ini. Ningki lega karena selain Meng King Ling dan Sue Ling, yang lainnya baik-baik saja. Berhati-hatilah hari ini. Aku akan kembali ke bintang leluhur dulu. Jika kamu menghadapi ras iblis yang tidak bisa kamu kalahkan, kembalilah ke Hollow Immortal Hall dan tunggu aku kembali. Di aula, Ningki secara khusus memberi pengarahan kepada semua orang sebelum dia meninggalkan Hollow Immortal Hall dan terbang menuju bintang leluhur. Ningki sangat cepat. Begitu dia memasuki pengadilan surgawi kuno, dia melepaskan kapal nua dan bergegas bersama portal teleportasi berbagai planet tanpa berhenti untuk beristirahat sama sekali. Saat Ningki bergegas menuju bintang leluhur, tim iblis telah menembus jauh ke dalam salah satu planet paling terpencil di domain abadi Langya melalui berbagai penyamaran. Itu adalah planet tanpa manusia abadi, dan pembudidaya terkuat di planet ini hanya berada pada tahap kenaikan besar. Pemimpin tim iblis ini adalah salah satu dari sembilan raja iblis besar dari wilayah abadi Langit Iblis, Raja Iblis Skycatcher. Menurut catatan kuno, ada warisan yang sangat mengerikan di planet ini, tapi orang-orang dari garis keturunan itu semuanya sudah mati. Carilah sekarang. Temukan warisan itu bahkan jika Anda harus menggali tanah sedalam tiga kaki. Kata Raja Iblis Skycatcher Datar. Jika ada kultifator yang hadir, mereka akan terkejut melihat Raja Iblis Skycatcher mengenakan jubah biksu hitam, dan iblis sejati tai yang dibawanya semuanya botak dan mengenakan jubah biksu hitam polos. Jika bukan karena kaki iblis yang samar-samar di sekitar tubuh mereka, mereka akan terlihat seperti biksu dari kuil tertentu. Mereka pergi keluar untuk menghadiri pertemuan Dharma. Ya, kepala biara. Sekelompok pria botak itu mengangguk, lalu berubah menjadi meteor dan tersebar ke segala arah. Salah satunya muncul di langit di atas kota besar. 3.019 Orang yang akan mengambil nyawamu. Biksu itu menyeringai, dan gelombang ki iblis keluar dari tubuhnya. Kultifator Mahayana bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia dirasuki setan oleh ki iblis. Tubuhnya mulai mengalami segala macam perubahan yang tidak bisa dijelaskan, dan dalam sekejap mata, dia menjadi makhluk iblis yang kehilangan akal sehat. Sang memiliki aura seorang atasan. Dia tidak memilih untuk menyerang biksu itu. Sebaliknya, dia menyerang kota besar di bawah. Ada para penggarap di kota besar di bawah, tetapi ada lebih banyak lagi manusia. Setan yang bertransformasi dari para pembudidaya Mahayana yang memasuki kota besar ini seperti harimau yang memasuki kawanan domba. Itu adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Bersamaan dengan jeritan yang menyedihkan, manusia di kota besar itu terus-menerus di iblis. Para pembudidaya yang datang untuk menyelamatkan hari itu datang untuk menyelamatkan. Para pembudidaya yang datang untuk menyelamatkan hari itu mati atau melarikan diri ketakutan. Mereka terlalu lambat. Biksu itu menggelengkan kepalanya. Sambil berpikir, gelombang ki iblis lainnya keluar dari tubuhnya berubah menjadi naga hitam yang menyapu seluruh kota. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, seluruh kota tenggelam dalam api iblis yang mengerikan. Dari bangsawan hingga penjaja, terlepas dari apakah mereka petani atau manusia, seluruh kota dilalap api iblis. Dari para bangsawan hingga rakyat jelata, para kultifator dan manusia, mereka semua dirasuki setan oleh ki iblis. Kota raksasa yang semula penuh vitalitas kini telah menjadi kota kematian yang dipenuhi segala jenis makhluk iblis pengembara. Sepertinya tidak ada warisan di sini yang diinginkan raja iblis. Biksu itu menunggu lama sekali, tetapi tidak ada tanda-tanda fenomena apapun. Dia menggelengkan kepalanya dan menuju ke kota raksasa berikutnya. Adegan serupa terjadi di mana-mana. Dalam waktu kurang dari setengah hari, setidaknya seratus kota raksasa di planet ini telah berubah menjadi pemandangan neraka. Demon Monarch of Heavencraft berdiri di kehampaan, perasaan ilahi menyelimuti seluruh planet. Dia tidak melewatkan satu sudut pun, sehingga dia akan menjadi orang pertama yang menyadari sesuatu yang aneh terjadi. Membantu Manusia yang panik berlari keluar dari gerbang kota, dan di belakang mereka ada sekelompok binatang iblis. Bagaimana manusia bisa lebih cepat dari binatang iblis? Mereka yang tertinggal ditangkap oleh binatang iblis dan dimakan hidup-hidup, memberikan waktu bagi manusia untuk melarikan diri. Ada anggota tubuh yang patah di sekelilingnya, dan darah segar mengalir di sepanjang jurang di tanah ke segala arah. Udara dipenuhi bau darah yang memuatkan. Sebuah keluarga beranggotakan tiga orang. Sang ayah menggendong putri dan istrinya saat mereka berlari menyelamatkan diri. Kecepatan mereka lebih cepat daripada manusia lainnya, tetapi secara bertahap, manusia di belakang mereka dilahap. Secara alami, mereka menjadi target monster berikutnya. Hanya dalam beberapa saat, makhluk iblis itu telah melintasi jarak seribu kaki dan mengepung keluarga beranggotakan tiga orang. Biksu yang berdiri di atas kota raksasa itu hanya melihat sekilas keributan di sini dan tidak lagi memperhatikannya. Anak itu menangis ketakutan. Sang ayah memeluk anak itu erat-erat dan menempel dekat istrinya. Dia melihat sekeliling ke arah sekelompok monster dengan panik. Jangan takut, jangan takut, tutup matamu. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Anak itu dengan patuh menutup matanya dan tiba-tiba merasa dirinya tidak takut seperti sebelumnya. Mengaum, beberapa monster tiba-tiba meraum dan menerkam ke arah keluarga beranggotakan tiga orang. Ayah dan istri itu memejamkan mata dan berpelukan erat. Namun setelah menunggu lama, mereka tiba-tiba menyadari bahwa rasa sakit yang mereka bayangkan belum juga datang. Akhirnya, mereka bertiga diam-diam membuka mata dan melihat monster di sekitar mereka telah tiba. Namun sepasang kaki telanjang muncul di depan mereka bertiga. Menguasai. Ayahnya bertanya dengan bingung. Itu adalah seorang biksu muda berjubah abu-abu. Namun, jubah abu-abu itu penuh tambalan dan dia tidak memiliki sepatu di kakinya. Dermawan, kamu baik-baik saja. Biksu muda itu tersenyum. Aku, aku baik-baik saja. Untung kamu baik-baik saja. Dermawan, lanjutkan ke arah ini. Ada kuil biksu tidak jauh di depan. Kamu bisa tinggal di sana sebentar. Setelah mengatakan itu, biksu muda itu berjalan menuju kota raksasa itu. Hanya dengan satu langkah, dia sampai di pintu masuk kota raksasa itu. Ketika dia memasuki kota, dia melihat pemandangan yang mengerikan. Makhluk iblis terus-menerus menerkam manusia. Bahkan para penggarap nyaris tidak bisa bertahan. Amitabha. Biksu muda itu menyatukan kedua telapak tangannya dan melantunkan mantra Buddha. Kemudian, kemanapun dia lewat, makhluk iblis itu dimusnahkan satu demi satu. Beberapa manusia dan kultifator yang akan dibunuh secara misterius menemukan diri mereka diselamatkan. Kemudian, mereka melihat seorang biksu muda dengan pakaian yang sangat sederhana lewat. Dalam waktu kurang dari sepuluh napas, semua makhluk iblis di kota raksasa itu musnah. Ketika biksu berjubah hitam dengan budidaya iblis sejati taiyi melihat ini, matanya langsung tertuju pada biksu berjubah abu-abu itu. Mungkinkah dia keturunan dari garis keturunan itu? Mata biksu berjubah hitam itu berkedip dan sosoknya tiba-tiba menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan biksu muda itu. Biksu kecil, kultifasimu tidak buruk. Untuk dapat membubarkan ki iblisku, itu berarti warisanmu tidak buruk. Biksu berjubah hitam itu menyeringai. Kamu berbicara dalam bahasa umum di dunia abadi dengan cukup baik. Tampaknya latar belakangmu seharusnya luar biasa. Namun, mengapa kamu datang ke sini? Biksu muda itu berkata dengan acuh tak acuh. Tentu saja, aku mencari barang yang diinginkan oleh raja iblis kita. Aku ingin tahu apakah kamu membawanya. Biksu berjubah hitam itu tersenyum dan berjalan menuju biksu muda itu. Saya minta maaf, tapi saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Ketika biksu berjubah hitam itu mencapai biksu muda itu, dia dengan lembut mengangkat tangannya dan meletakkannya di dahi biksu itu. Selama proses ini, biksu berjubah hitam menyadari bahwa dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Kemudian, telapak tangan biksu muda itu berkembang dengan cahaya kemasan. Biksu berjubah hitam itu hanya sempat melolong sedih sebelum dia berubah menjadi arang dan jatuh ke tanah. Keributan di sini tentu saja tidak bisa lepas dari kesadaran raja iblis. Dalam sekejap mata, dia dan bawahannya telah sampai di atas kota raksasa tempat biksu muda itu berada. Kamu adalah keturunan dari garis keturunan itu, kan? Raja iblis bertanya dengan acuh tak acuh. Silsilah yang mana? Biksu muda itu tersenyum dan mengangkat kepalanya untuk menatap tatapan raja iblis. Kamu hanya menggertak. Raja iblis itu mencibir. Silsilah itu sudah punah. Bahkan jika ada keturunan, mereka tidak akan bisa mendapatkan esensinya. Hari ini, aku akan merebut warisanmu, dan di masa depan, aku akan membangun kembali gunung roh di benua iblis. Saat dia berbicara, ki iblis melonjak di depannya dan berubah menjadi telapak tangan iblis raksasa yang menghantam biksu muda itu. Namun, saat telapak tangan iblisnya hendak mendarat di tubuh biksu muda itu, telapak tangan itu terhalang oleh kemunculan cahaya kemasan yang tiba-tiba tidak mampu maju satu inci pun. 3020. Mustahil. Demon Katapult menatap tubuhnya sendiri dengan tidak percaya. Dia ingin melarikan diri, tetapi tubuhnya sepertinya terbelenggu oleh suatu kekuatan dan tidak bisa bergerak sama sekali. Segera, yang tersisa darinya hanyalah kepalanya. Siapa kamu? Penyesalan muncul di mata Demon Katapult saat dia menatap biksu muda itu. Saya dipangkara. Biksu muda itu tersenyum, dan kepala Demon Katapult benar-benar hilang. Namun, saat dia menghilang, matanya dipenuhi keheranan, keterkejutan, dan bahkan sedikit ketakutan. Dunia abadi akan jatuh ke dalam kekacauan. Dipangkara menghela nafas pelan. Bagaimana persiapanmu? Sedikit lagi, Klantian Dao berencana menggunakan iblis untuk melemahkan kita. Apa rencanamu? Seorang pemuda berjubah hitam dan sangat tampan muncul di belakang dipangkara. Saya pikir ada sesuatu yang Anda cari ke arah itu. Dipangkara tiba-tiba menunjuk ke suatu arah. Di sana, bintang leluhur. Raja Kinguang sedikit mengernyit. Sebelum dia sempat berkata apa-apa lagi, dipangkara sudah menghilang. Biksu tua itu. Tanpa berkata-kata, Raja Kinguang melihat sekeliling, menggelengkan kepalanya, dan menuju ke arah bintang leluhur. Bintang leluhur. Sudah berabad-abad sejak aku kembali. Ningki berdiri di kehampaan di atas Imortal Abode, menghela nafas dalam hati. Pemandangan dan pegunungannya masih sama, dan tidak jauh dari situ terdapat sekte Pilstone River. Satu-satunya perbedaan adalah dia telah melihat banyak pemuda abadi lewat, semuanya memegang jimat surgawi. Berabad-abad yang lalu, hanya segelintir orang jenius yang memiliki jimat surgawi. Namun sekarang, hal itu sudah sangat umum. Ki iblis di tubuhmu telah ditekan. Suara samar terdengar di belakang Ningki. Senior, kamu selalu sulit dipahami. Kamu akan membuat orang takut. Ningki tanpa daya berbalik dan membungkuk pada lelaki tua berjubah hijau itu. Ningki benar-benar tidak menyadari kapan lelaki tua itu muncul. Eh! Orang tua berjubah hijau mengabaikan keluhan Ningki, tetapi matanya tertuju pada titik di bawah telinga Ningki, dan ekspresinya sedikit berubah. Pada saat berikutnya, api abadi yang disembunyikan Ningki muncul dari kulitnya dan melayang di depannya. Ini adalah api abadi Raja Kinguang. Lumayan, lumayan. Dengan api ini, Raja Kinguang dapat membangun kembali tatanan enam jalur reinkarnasi. Maka, dia tidak perlu khawatir tentang perang dengan iblis lagi. Senyuman muncul di wajah tetua berjubah hijau itu. Ningki merasa ini pertama kalinya dia melihatnya tersenyum. Sebelumnya, sikapnya selalu cuek, namun ada sedikit arogansi yang tidak terdeteksi. Karena senior tahu tentang api abadi, apakah kamu tahu di mana senior Kin Guanguang saat ini? Ningki menangkupkan tangannya. Oh, apakah Anda berencana memberinya api abadi? Orang tua berjubah hijau memandang Ningki dengan heran. Tahukah Anda betapa bermanfaatnya bagi kultivasi Anda jika Anda memurnikan api ini? Aku tidak tahu. Ningki tersenyum. Aku sebenarnya tidak ingin tahu. Sayangnya aku tidak sanggup. Haha, kamu sangat hebat. Sekarang, aku merasa kamu bukan lagi bidak catur yang diatur oleh keluarga Tiandao untukku. Penatua berjubah hijau itu mengangguk sambil tersenyum. Senior, kamu benar-benar mencurigakan. Ningki tersenyum tak berdaya. Jika saya tidak begitu curiga, mengapa kultivasi saya berada di bawah ketika saya masih berada di bawah pengawasan guru? Tetua berjubah hijau itu mendengus dingin dan berjalan menuju Sekte Suanjian dengan tangan di belakang punggungnya. Tuanmu, Yu King, sangat mengkhawatirkanmu. Pergi dan kunjungi dia dulu. Ningki sedikit terkejut, tapi dia menganggup dan menangkupkan tangannya ke punggung tetua berjubah hijau itu sebagai bentuk perpisahan. Kemudian, dia berbalik dan terbang menuju Sekte Yu King. Dalam proses terbang, penampilan dan bentuk tubuh Ningki secara bertahap kembali ke penampilan aslinya. Dia awalnya ingin menyembunyikan identitasnya, tetapi setelah kembali ke dunia abadi, dia tiba-tiba merasa bahwa dia akan kehilangan kesempatan untuk memasuki pavilion surga Dao dan alam mistik surga jika dia melakukannya. Akan lebih baik jika dilakukan secara terbuka. Akan lebih baik jika pavilion surga Dao memperhatikan bahwa selama mereka mengirim orang untuk memburunya, mereka harus membuka gerbangnya terlebih dahulu. Kemudian, dia bisa menggunakan Jiang Yu untuk memasuki pavilion Heaven Dao. Ketika dia hendak mencapai Sekte Yu King, pertempuran kecil terjadi di depan Ningki. Ningki melirik atribut kelompok orang ini dan menyadari bahwa banyak dari mereka bukan berasal dari bintang leluhur, tetapi dari dunia luar. Sudah ratusan tahun sejak kata-kata Ji Fei, dan tidak ada lagi peluang di bintang leluhur. Mengapa ada begitu banyak dewa dari dunia luar yang tinggal di sini? Dia berpikir dalam hati. Bibir Ningki membentuk senyuman tipis. Orang-orang ini mungkin merasa tempat ini lebih aman setelah melihat tetua berjubah hijau dan Patriark Yu King di bintang leluhur. Lagi pula, ketika Patriark Yu King bergerak di planet abadi Luo, tampaknya planet itu telah ditangkap oleh jimat seluruh surga. Oleh karena itu, banyak dewa seharusnya memahami dengan jelas bahwa teknik Patriark Yu King tidak hanya berada pada level suan abadi. Ayah, Ibu, kedua saudara kandung inilah yang mencuri sesuatu dariku dan menolak mengakuinya. Wanita itu memiliki mutiara yang diberikan kepadaku oleh seorang senior ketika kami berada di Jiu Kustar. Ayah, Ibu, tolong carikan keadilan untukku. Seorang pria muda dengan budidaya bumi abadi yang sempurna menatap tajam ke arah Bei Xiao dan Bei Meng. Saat tatapannya menyapu dada Bei Meng, ada sedikit keserakahan di matanya. Pada saat ini, Bei Xiao dan Bei Meng dikelilingi oleh sekelompok besar dewa bumi. Di belakang pemuda itu berdiri seorang pria dan seorang wanita, keduanya memiliki aura surga abadi. Pria itu memasang ekspresi serius saat pandangannya tertuju pada Bei Xiao dan Bei Meng, sementara wanita itu menatap pemuda itu dengan tatapan penuh kasih sayang. Dia tersenyum pada keduanya dan berkata, serahkan barang yang kamu curi dari anakku. Apakah kamu mencoba mengambilnya dengan paksa? Kapan saya mencuri darinya? Saya dilahirkan dengan manik ini. Bei Meng sedikit marah. Dia mengeluarkan batu mutiara yang selalu dia bawa, buka matamu dan lihat ini. Apakah ini milikmu? Dia jelas ingin membelinya dengan harga tertentu, tapi saya tidak setuju. Jadi, dia siap merampoknya. Setelah diusir oleh kami saudara, dia memanggilmu. Kakak dan aku adalah murid dari sekte awan angin. Murid dari sekte angin dan awan, jika Anda berani melakukan apapun, guru kami tidak akan melepaskan Anda. Mata pasangan itu tertuju pada manik batu, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka saling berpandangan, lalu pria parubaya itu tersenyum pada Bei Meng dan berkata, manik ini memang milik pribadi anakku. Jangan coba-coba menyangkalnya. Aku adalah patriar keluarga Kong dari sembilan lagu Star, dan saya memiliki kerabat jauh bernama Yu. Saya memiliki kerabat jauh yang merupakan murid pribadi leluhur Yu King dari sekte King. Anda salah jika ingin menggunakan sekte angin dan awan untuk menindas kami. Leluhur Yu King. Ekspresi Bei Xiao dan Bei Meng sedikit berubah. Pihak lain mengira mereka takut. Tiba-tiba, sesosok tubuh mendarat di samping mereka dan berkata sambil tersenyum, anak kecil, apa yang terjadi? Terima kasih.